Oke halo semuanya Sobat baku macu Jumpa lagi dengan Gamer Tua di Gamer Race of Kingdom, pada kesempatan kali ini Gue akan mereview apa saja sih Yang ada Di update terbaru Race of Kingdom Pada tengah 26 ya Pada tengah 26 dan Yang pertama kalian kalau tiap ada Update, lihat ke skin guys Ke skin avatar dulu Karena kalian Pengendali gem seperti itu Para low spanner Tukang pacu lah ya Mengendali gem, mengendali SDA Itu aja yang diributin anci memang Ini semilir wangi guys Ini F2P, F2P harap menjauh ya Beli-beli bandel ini gak suka Gelai ini F2P, F2P Ini bandel-bandel kayak gini Bikin dari utara ini biasanya ya Goca 75K 150K, ini cocok 150K Ini kan, ya kalau gini 15K juga mikir lagi Nah ini yang Berat itu, ini kelas berat Ini Zenith Opor Jadi kalian para sultan Sultan ya Para Kaisar Kaisar Silahkan Siapkan duit kalian yang banyak Untuk mengikuti event Asgard ini ya Temanya Asgard namanya itu Dengan Dan burungnya itu apa itu Burung merepati itu Oh burung gagak Sepertinya itu guys Ya ini Merangkaian event musim panas Jelas ini 8 Kingdom diadu ya 8 Kingdom dalam 1 Continental Diadu biasanya Jadi siapkan Fisik mental dan duit Kalian buat yang mau Ikut Zenith Kalau gue Menggigit jari aja lah Event kayak gini mah Nangis Kalau gamer itu Menangis Sekalian Selanjutnya kita lihat Temakotanya Seperti apa sih Dan bab-bab Gada ahlaknya itu Yang seperti Gimana kita lihat Oh ini guys Dapatkan dari Ini Zenith Damage skill Damage barbarian Attack barbarian Wah Ini mah sama dengan KPK 1 cuy Damage skill Damage barbarian Cuma bedanya KPK 1 itu Attack infantry Ini lihat Bedanya ya Ini damage skill Itu ke Damage barbarian Tadi itu Damage barbarian Expert commander Peroleh Ini bedanya Attack infantry Itu attack Cavalry ya Wah Dipikir-pikir lagi Bagus ini Bagusnya apa ya Damage barbarian 5% Ya ini buat KPK 4 KPK 5 Ini guna cuy Tambah kotak Nambah damage Ya Nambah damage Guna Menurut gue ini Ini guna guys Silahkan lah Yang punya duit ya Kalian Buat Tukang rally Rally leader Ini damage Damage skill Mantep Mantep ini Damage skill Buat yang suka Kava ini Cocok Kava Punya damage skill Itu mantep Tapi Oh ini attack Kava Silahkan aja lah Sesuaikan dengan Kemampuan Dan kira-kira guna Enggak Kalau menurut gue sih Kurang worth it Kurang worth it Ini karena Attack kava nya Kurang 10% Biasanya spender Dayaan main kava Buat event Ya kayak gitu Itu yang pertama Yang kedua Comment nya Seperti udah gue bahas Kemarin Bocorannya kan Ini ada di event Dapet ini Ya atau dari golden key Aja kalau tangan kalian Gacor kan bisa dapet Mudah lah Damage langsung Ini udah gak akan Gue bahas Kemarin udah Oh ini si Si bejon nya Belum gue bahas Sedikit aja gue bahas Damage langsung 500 Oh ini udah ya Udah dibahas Lumayan lah Untuk Piring Piring KPK muda Piring Sunsu Piring LG Piring Martel Bagus Lumayan KPK 1 Bisa kepake Ini ya KPK 1 Bisa kepake Sebagai second Tapi untuk KPK 2 3 4 Dan seterusnya Ya jelas Tetap Sunsu Menurut gue Dilihat dari Sekianya Dilihat dari Sekianya Tetap Waktor damage Langsung Tetap Sunsu Bukan lawan Sunsu Lalu Ada si Ragnar Damage 30% Damage Diterima Dikurangi Dapatnya Itu Dari Mana Guys Tapan Expedisi Bandel Legenda Utara Itu Kalian bisa Dapatnya Jadi beli Bandel Legenda Utara Dapat Si Ragnar Ini Sudah 150K Kalian Siapkan 150K Bagi yang Punya Duit Yang Nggak Punya Duit Nangis 150K Atau 10 Dolar Nangis Kayak gitu Nangis Bagaimana Bonus Memberi Menyerang Kota Bukan Buat Banget Kalau Menyerang Menyerang Kota Kalau Yang Dapatkan Dari Yang Taparan Kurang Begitu Menggairahkan Menurut Menurut Ini Komenernya Kayaknya Bakal Editansil Juga Kayaknya Bakal Editansil Lalu Kita Lihat Apalagi Apakah Di Bandel Bandel Yang Sesuatu Yang Barukan Dari Lilit Itu Nggak Ada Kita Lihat Oh Ada Yang Baru Cuy Saladin Konstantin Tomiris Wow Wow Ini Apertes Sudah Nggak Bisa Dibeli Cuy Apertes Oh Ini Nambah Cuy Saladin Mantep Kalian Kalau Dihitung Word Kalau Kalian Spenduit Banyak Untuk MGE Dan Spenduit Untuk Beli Bandel Kayak Gini Layak Dibeli Menurut Gua Ini Saladin Layak Dibeli Kalau Kalian Punya Duit Kalau Nggak Ada Buat Beli Ngodut Utamakan Ngodut Hopi Baru Commander Jangan Commander Bagus Tapi Kalian Tipes Nggak Bisa Ngodun Gitu Nggak Lucu Juga Jadi Itulah Ada Tiga Commander Baru Yang Ditambahkan Gua Nggak Tahu Untuk Kingdom Tua Untuk Sepuh Sepuh Tapi Untuk Ukuran 1945 Ini Ada Tiga Saladin Konstantin Dan Commander MGE 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 Setelah Tomiris Attila Nanti Masuk Mungkin Selanjutnya Siapa Lagi Temennya Itu Leonidas Mungkin Masuk Next Kayak Gitu Kita Lihat Aja Itu Yang Baru Baru Seperti Itu Selanjutnya Kita Lihat Di Kalender Ada Apa Ada Yang Aneh Kita Lihat Equipment Apakah Ada Yang Baru Coy Biasanya Itu Itu Aja Kita Lihat Equipment Apakah Ada Sesuatu Yang Something New Aku Memang Mantep Bener Nggak Ada Yang Baru Kita Lihat Disini Ada Yang Gak Ada Jadi Itu Aja Yang Barunya Tema Kota Frame Lalu Commander Disini Itu Baru Dan Commander Dari Viking Dan Gintub Babnya Sendiri Gimana Sipikin Kalian Bisa Lihat Ini Sudah Terkonfirmasi Baru Baru Ini Berserker Berserker Meningkatkan Serangan Walah Makjang Meningkatkan Attack Infantry 5% Serangan Damage Balasan Counter Attack 3% Mantep Dan Muatan Pasukan Ini Gerobak Buat Macul Ini Paculer Happy Paculer Muatannya Naik 10% Pasukannya Lumayan Jadi Lebih Irit Pasukan Jadi Silahkan Kalian Jika Berminat Main Peking Tapi Yang Nanya Ke Gamer Untuk Paculer Mana Yang Cocok Paculer Jelas Jepang Kecepatan Mengumpulkan Resursus 5% Dan Korea Korea Jepang Benar Jepang Jepang Pacul Itulah Mungkin Next Ada Mungkin Peradaban Indonesia Mungkin Peradaban Indonesia Special Talent Kerobak Kecepatan Majul 15% Mungkin Cocok Bagi Kita Oke Demikian Video dari Game Mertua Jepang Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Dan Buat Kalian Yang Mau Ke Join 45 Silahkan Utamakan Di bawah 35M Atau Turunkan Bawah Kalian Ke 35M Oke Semuanya Makasih Selamat Siang Sore Malam Dan Selamat Baku Majul